ya kembali lagi di Aribar Channel karena ini ada spare part yang sering jadi masalah yaitu boss Vescom kalau Vescom sini ada ya rata-rata bisa digunakan ada K44 ada KZL ada K25 GFM KVB K4 ini dia kondisinya ini lebih lebar daripada yang lainnya tapi kalau dipakai itu sudut derajat puluhnya ini sama aja dan untuk bosnya ini yang paling beda ini K44 yang ISP kemudian ada pula satu lagi KVY KVY ini adalah untuk bitcarbo atau untuk vario generasi kedua vario lama vario tekno dan pula untuk bitcarbo bisa bit FI bisa ini panggilnya agak perbedaan ya ya Jadi saya kemarin itu ada sedikit kesalahan memang ketika bosnya ini ada dua cuma KVB dan KVY ternyata ada tiga KVB paling pendek sekitar selisih dua mili ini KVY dan K44 juga selisih dua mili ada selisihnya ya panjangnya ini enaknya ini pakai apa ini pakai HP EJ ini ya terlihat kan beda nih guys k44 lebih panjang biasanya untuk K44 ini dia ada dua garis untuk yang KVY ini ada satu garis untuk yang KVB tidak ada garisnya nah ini digunakan untuk bit FI yang ini untuk bit ISP jadi generasi ISP pakai ini ini yang yang pakai ring dua double pada kipas tumpanya ya ini yang cuma masih staternya cekering cekering pakai ini ada dua macam yang harus diketahui sobat agar tidak salah pasang apabila ini biasanya yang salah itu setahunya yang ini ini dipakai untuk bit yang ISP itu dia biasanya tenaganya kurang dikarenakan dia lebih masuk lebih keluar di beli jadi untuk tenaganya kurang bukan masuk tapi keluar top speednya berkurang untuk yang ini nanti bisa bisa lebih dalam hibanya kemudian bisa sesuai dengan apa yang harus dibutuhkan motor karena ini memang dibutuhkan lebih tebel selisih dua mili antara K44 dan KVY ini KVY dan K44 nah itu warnais-warnais-warnais ini silahkan di diperhatikan ya guys untuk untuk bos peskomnya beda ada KVP KVY dan pula K44 silahkan like dan subscribe Arif Kanan biar nanti video bisa dimanfaatkan oleh semua orang Arif Kanan channel mantap Terima kasih telah menonton!